Berikut ini cara untuk mengizinkan aplikasi di Infinix. Untuk kalian yang pengguna Infinix, entah itu terlanjur menolak, izin, kalian bisa mengatur izinnya secara manual. Caranya misalnya untuk Chrome teka lama, icon Chrome-nya, pilih yang ini, icon E yang dilingkar ini. Jadi setiap HP Android kalau kita teka lama, itu kan ada icon E yang dilingkar. Nah, seperti itu. Nah, atau detail aplikasi namanya. Nah, kalau untuk Chrome itu disingkat dengan icon E yang dilingkar, pilih bagian izin. Nah, lihat di sini, banyak sekali izin, misalnya kontak, pilih izinkan. Untuk menolak kontak, silakan tolak, seperti itu. Kemudian bisa juga kalian cek izinnya di sini, di bagian pengaturan. Kemudian kalian lihat di bagian yang namanya aplikasi. Manajemen aplikasi, ada pengelola izin. Nah, di sini kita bisa lihat dengan lengkap aplikasi apa saja yang menggunakan kontak atau izin kontak yang ini. Kemudian ada izin aplikasi khusus ini, misalnya untuk SMS premium, kemudian picture in picture atau gambar dalam gambar, ada semua di sini. Misalnya untuk akses jangan ganggu. Kemudian ada juga biasanya izinnya itu di bagian privasi ini. Nah, izin, ada juga izin. Pengelola izin yang ini. Sama seperti tadi. Silakan kalian atur saja mau izinnya. Kalian aktifkan atau kalian aktifkan. Selamat menikmati.